Hai semua assalamualaikum jumpa lagi channel aku ya Nah hari ini aku mau buat camilan dari khas Palembang banyak varian rasa apa banget ya makan-makanan Palembang itu camilan dari Pempe Taiwan modern dan lain sebagainya Nah kali ini aku mau buat camilan khas Palembang juga yaitu matabak sahai nah penasaran matabak sahai padahal matabak sahai itu udah dari zaman dulu ya aku remaja itu udah makan cuma nggak ngerti itu namanya matabak sahai aku nggak mikirin nah hari ini aku enggak cuma makan aku juga mau share untuk temen-temen siapa tahu temen-temen juga udah makan tapi belum tahu cara buatnya yuk langsung kita buat buat isiannya dulu ya ini kita tuang minyak secukupnya aja nah ini ini bumbunya udah aku ulek tadi ya bawang merah bawang putih sama merica merica butiran ya merica butiran itu enak apa terasa itu rasa pedas temen-temen boleh juga misalnya mau di alihkan sama blender ya tapi misalnya pakai air dikeringkan temen-temen baru kasih minyak ya udah aku cincang ya bisa juga temen-temen kalau misalnya banyak bisa dicoper ya oke temen-temen disini aku pakai garam sama penyedap ya garamnya sisain dulu takut ke asingan ini aku pakai jamur kandu ayam mau kandu sati bebas ya simpel banget ya tanpa banding-bandingan aku cuma pakai kentang biasanya aku tahu itu kentang ya ini tentanya udah aku rebus dengan matang matang juga boleh ini ini waktu dia sama ya Nah kalau temen-temen misalnya mau mentah wotor sama kentangnya itu harus dicambing air supaya memasangkan temput nah ini aku nggak pakai air ya dari freezer eh biar ada izho izhoan aku pakai dua bingkut dia juga ya segera soalnya kalau di kota biasa tuh dia cepet layu nah temen-temen disini dipimpin-pimpin ya rasanya enak temen-temen walaupun nggak pakai kaldu daging-daging atau ayam mantap kita masukkan ya Nah kita matikan kita masukin margarin ya jadi margarinnya tuh nggak usah di apa namanya nggak usah dinyalai matinya gini aja kan nanti juga apa mencaya ya Oke sambil menunggu isiannya dingin kita buat adonan tepungnya ya ini tepung protein sedang terigu protein sedang nah disini kita kasih garam ya sedikit aja tadi akan tumisannya dikasih garam ya ini kita kasih baking powder nah disini kasih kaldu bubuk sedikit sama merica ya nanti kalau misalnya kurang apa gitu garam kita tambahin nah disini kita masukin ini margarin udah aku tim ya dicairkan sama telur kita campur aja aduk-aduk dulu nah temen-temen disini aku pakai santan ya bisa juga kalau temen-temen disini mau pakai air juga boleh ini aku pakai santan santannya 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 encer aja ya aduk sampai enggak berlindung-lindung oke kita masukin semua nah temen-temen ini nggak perlu disarik ya itu untuk adonannya aja temen-temen ini aku lagi manasih minyak ini cetakannya aku pakai cetakan seperti ini cetakan mata bak sangha ya Nah kita kita rendam dulu kita panasin dulu ya teman-teman kita ini udah panasin coba ya nah ini caranya gini ya teman-teman nih kita tuang dulu ini apa adonan yang tadi ya ya kita tuang dulu lalu kita tuang isian nah kita tutup lagi sama adonan yang tadi tepung nah temen-temen disini boleh ditempelin udang atau sosis pokoknya yang selera aja kalau aku polos aja ya temen-temen aku miramnya pakai ini ya temen-temen bisa pakai cengkok sayur nah dia kalau udah kurut kulit baru kita eh apa ya kita balik telepah ini apinya eh sedang aja ini temen-temen cetakannya udah lama nggak dipakai nih jadi agak-agak lengket kalau ya Nah kalau misalnya susah kita congel sedikit dia akan masih baru eh bukan baru sih udah lama gampang ya tuh kita silam-silam saja nah tuh tuh ya jadi sabar menanti ya sabar menunggu maksudnya tuh udah berkulit kayak gini ini kita kita coba aja oh ya jadi cepet ya temen-temen nah sekarang kita isi lagi deh selamat menikmati misalnya ini udah berkulit ya Nah kita congel sedikit-sedikit ya kan udah berkulit ini aman ya Nah kita congel sedikit-sedikit baru seperti ini ya Nah baru kita ketok tuh ya ini juga tuh ya ada satu Alhamdulillah temen-temen selesai habis temen-temen ini udah selesai ya temen-temen nah temen-temen ini aku isiannya ini memang aku sengaja buat banyak ini bisa untuk dua resep kulitnya ya jadi satu resep isinya ya jadi bisa aku simpan nanti aku tinggal bikin kulitnya lagi deh nah sekarang kita lihat yang dulu temen-temen ini matabak sanghai biasa disajikan dengan cuco nah aku ini selalu siap cuco di kulkas ya ini dengan cuco cuco hitam cuco hitam harum banget dah nah bisa juga dengan cabai rawit suka-suka aja sih ya mau pakai cabai rawit mau pakai cuco nah sekarang kita lihat yuk cobain tuh temen-temen ini adonannya pakai santan lembut banget tuh lembut sekali ya wow tuh matang ya temen-temen nah temen-temen kalau mau cantik disini dikasih udang atau sosis atau yang kita punya aja sih kalau aku ini kan yang ekonomis tanpa toping-topingan ya jadi harganya juga disuskan aja nah sekarang aku mau pakai cuco ini ya nah makannya begini celup 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 Bismillahirrahmanirrahim di Palembang kalau belum hidup cuco katanya belum seger enak banget lembut banget karena adonnya pakai santan temen-temen hmm sekarang aku mau cobain ya pakai cabai rawit ini temen-temen lihat ya hmm lembut sekali hmm mantap dunia hmm enak banget nah temen-temen tips dari aku itu kita harus betul-betul panasin wajan minyaknya maksudnya ya betul-betul panas api sedang temen-temen jadi cetakannya itu kita panasin dulu jadi udah betul-betul panas itu baru kita isi ya baru kita celup sambil diemin dulu sambil serem-serem baru deh oke temen-temen ini mantap banget untuk kenteng-kenteng sore apa ngopi apa acara keluarga juga enak banget pokoknya untuk hari-hari biasa juga boleh ya temen-temen dicobain ya temen-temen ini versi ekonomis harga murah dengan disuruhkan aja dengan bahan-bahannya harga murah tapi rasa enggak murah ya sampai sendiri ya video seher ini semoga bermanfaat untuk temen-temen semua terima kasih assalamualaikum bye sub indo by broth3rmax